hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu balik lagi sama gue jebong di channel webbit motovlog di video kali ini sesuai janji gue di tutorial kali ini gue mau pasangin volmeter rezuma yang kemarin gue unboxing ke motor gue jadi udah dibuka tuh tapi sebelum dari seri jadi sekarang gue lagi agak sakit tenggorokan jadi sarannya agak berbeda dikit kalau apa ya dan dikarenakan di video gue yang dulu di pemasangan volmeter yang apa namanya gue lupa lagi ya merk SK sekarang nggak salah jadi disana banyak banget yang nanya Bang itu formaternya udah anti-air anti-air atau belum padahal disana gue udah ngomong itu udah waterproof ya sebenernya sih bukan anti-air ya jadi tahan air sebenarnya kalau anti-air berarti dia nggak boleh kena air dong jadi disini gue mau ngetes ketahanan dari volmeter rezuma ini kalau kita masukin ke dalam air dia bakal tetap nyala atau enggak jadi disini gue udah sedain juga eh air air biasa ya air mentah terus disini ada aki aki bekas gue dulu dan volmeter gue yang kemarin gue unboxing juga dan untuk tutorial pemasangnya ntar eh habis video ini ya dan sebenernya sih untuk tutorial disini udah ada juga udah tersedia ya untuk di bagian belakangnya cuman bahasanya dia bahasa Cina atau bahasa apa ini cuman ada udah ada bahasa Inggrisnya juga terus disini ada dua tutorial untuk di motor yang ada batok kepalanya atau apa di eh apa ya namanya kayak model-model bit gitulah untuk batok kepalanya terus ada yang buat motor di setang terbuka juga kayak motor Scoopy atau yang pokoknya setang terbuka lah dan sekarang kita lanjut aja buat tutorial eh tutorial lagi buat pengetesan si volmeternya ini udah eh waterproof eh ketahanan waterproofnya itu kayak gimana ya dan sekarang langsung kita sambungin aja kabelnya dan tadi kabelnya udah gue protect juga tuh udah gue buka ya tinggal kita sambungin aja dan semuanya jangan kayak kemarin ya karena gue salah itu sambungannya yang yang merah kita sambung ke positif dan yang kabel hitam ke negatif udah nyal kayak gini tinggal kita tes ke masukin ke dalam air dia udah eh tahan air atau enggak ya nah seperti yang kalian lihat dia udah udah dimasukin air juga dia tetap nyala nah sekarang kita lanjut aja ke tutorial pemasangan di moternya kita lanjut ke tutorial pemasangan volmeternya dan tahap pertama yang harus kalian lakuin adalah nentuin posisi volmeter kalian mau dipasang di bagian mana tapi gue gue saranin sih pasang di bagian kanan ya soalnya kalau Honda Beat saklar bagian kanannya itu cukup apa namanya kalau bahasa Sunda itu lowong ya jadi eh apa ya eh lah pokoknya itu nah gue saranin sih di bagian kanan sekarang kalian kasih tanda dulu buat si dudukan formaternya jadi tadi gue udah tandain ya ya kalau kalian bisa sih pakai spidol dulu ya nandainya biar lebih gampang lah dan udah kayak gini gue tandain tuh di titik ada tiga titik jadi ini untuk nanti baut dan untuk yang satu lagi nanti buat kabel volmeternya ya kalau untuk ngelubangin ya soalnya dulu juga banyak yang nanyain Bang lubangnya ini buat pakai apaan pakai apaan dan gue untuk ngelubangnya sih pakai pisau cutter dulu nanti gue tinggal gedein lubangnya pakai baut ya tapi bautnya itu yang tajam kalau pakai solder sih bisa juga atau bor juga ya pintar-pintarnya kalian lah cara yang lebih gampang kayaknya kalian ikitin aja kalau gue sih sarannya ya kalau pakai gini aja sih udah cukup ya Nah udah udah ada lubang dikit kayak gini tapi ya lumayan ribet sih kalau pakai pisau kayak gini lebih enak sih pakai solder cuman ya gue malas eh manasin soldernya soalnya disini ada enggak ada colokan men nah udah kayak gini kita kasih lubang tiga dulu nah kalau udah kayak gini tinggal kita tancapin baut ya nah tancapin baut dulu Oh gue nyari obeng dari mana obeng ya bentar-bentar gue nyari obeng dulu nah udah ada obengnya oke untuk proses pelubangannya udah beres sekarang kita lanjut buat pemasangan sih dudukannya dulu lanjut ke pemasangan formaternya dan sini ada tiga lubang ya ini untuk lubang kabelnya nanti terus ada lubang yang duanya lagi dia buat lubang dudukan formaternya sekarang kita tinggal baut aja dan lubangnya jangan gede-gede ya soalnya nanti kalau kegedean si bautnya ini bisa longgar men sip nah sekarang kita lanjut buat pasang sifu meternya buat pasang sifu meter sih cukup gampang ya ya menurut gue ya kita masukin dulu kabelnya ya Nah kalau udah masuk baru kita tarik di bagian dalamnya Aduh bentar-bentar enggak susah ini sip udah dapet tinggal kita tarik aja nah udah keluar tinggal tarik sip nah nggak pasangin aja kayak gini sekarang kita lanjut buat nyambung sih kabelnya ya nanti ke positif dan negatif nah kalau di video gue dulu tuh gue enggak jelas ya menyambung kabelnya kemana jadi yang kabel hitamnya untuk kabel hitam kita sambung ke bau disini nih nah yang kabel merahnya sambung ke dalam sini nih nah disini kan ada kabel dua cuman kita nyambungnya bukan ke yang merah jadi nyambungnya ke yang hitam kalau kita sambung ke yang warna merah nanti sipo meternya itu walaupun keadaan kontak op jadi sipo meternya malah tetap nyala jadi nyambungnya kita ke kabel kontak yang warna hitam ya yang bagian sini nih nah tinggal kita sambung aja sambung dulu yang warna merah deh ah bentar-bentar motor gue gak ada mas remnya ya jadi mau sekalian juga sih gue hari ini mau pasang mas rem mas remnya mas rem apaan ya rahasia pokoknya tungguin aja lah ntar gue bikin videonya kok soalnya kalau di video gue yang dulu itu gue juga enggak tahu apa ngepas atau enggaknya itu dulu buat si kabelnya ya gue juga mohon maaf daripada gue enggak ada konten dulu ya gue upload aja lah tutup lagi pakai karetnya ya Nah lanjut ke yang warna hitam ya yang warna hitam kita sambung ke baur baut yang buat pengunci batok kepalanya dan untuk cara masangnya kita gulung ke baut yang buat skrup yang ngunci batok kepalanya udah beres sekarang tinggal kita tes bismillahirrohmanirrohim nah sip udah nyala dan sekarang udah beres kok gue soak ya padahal ini akibat loh ntar kita nyalain aduh soalnya ini motor juga belum dipanasin sih jadi masih lemah akhirnya sip nah kalau udah nyala kita nyalain jadi akhirnya ya ngisi sendiri juga ini akibatlah masih baru loh baru kemarin gue ganti tuh ya akhirnya itu kan kemarin udah agak apa ngaco ya wew hehehe juga salah ngikutin ya Oh lucu jadi eh bagusnya kalau formator yang ini sih gue senang ada ini nih ada indikator baterainya kalau yang dulu kan cuman voltase doang tuba tulisan gede disini beberapa volt set 100 hahaha belas komam ya mungkin normalnya segini soalnya ya ini akhirnya masih baru juga tapi yang nggak tahu akhirnya udah soak atau aki imitasi aja gue juga enggak tahu yang jelas kemarin merknya gue sih beli merek eh Aspira ya kalau nggak salah dan masih normal-normal aja sih seter juga masih nyala lampu lampu lain masih nyala juga dan kayak gitu aja sih untuk video kali ini gue juga enggak mau ngebahas soal akhir di video kali ini gue cuman mau nunjukin tutorial pemasangan formator gue yang baru ini yang merk Rejoma dan jika kalian suka silahkan like eh jika ada yang kalian mau tanyakan silahkan komen dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan kalau kalian nggak suka ya silahkan dislike juga gue ngelarang eh gue mohon maaf jika salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya gue ya ccbong pamit dan bye bye